lanjutan dari video yang pertama ya ini cara paling mudah ya cara awal-awal untuk kita mengetes apakah por jenis TD ini sudah bekerja atau belum itu dengan cara mengetes tegangan yang masuk ke bagian stiper bagian final disini dan bagian regulator IC disini ya ini kita cek dulu satu persatu apakah dia sudah bekerja semua kalau sudah strom normal semua baru baru kita bisa lanjut ke pemasangan datang final ini sudah datang finalnya cuman belum lengkap nggak apa-apa lah untuk segal coba saja ini untuk pengetesan saya cuma pakai tegangan ini ya 62 VDC ini tujuannya cuma untuk mengecek saja apakah TWNnya sudah normal tegang pada final dan regulatornya ini kita cek satu persatu dulu pertama kita cek untuk tegangan apa stand B pada kolektor final disini terukur 6,5 volt min 6,3 volt plus ya 6,3 plus 6,5 volt min ini sudah bisa dikatakan sudah yang bank berarti dia sudah bekerja untuk stepernya untuk kedua yang sering bermasalah adalah pada regulator regulator untuk IC disini ini biasanya sering enggak ketemu untuk tegangan nih itu bermasalah itu ya ini kita cek dulu ya sudah terbentuk 15 volt min 15 volt plus dia berarti sudah bekerja untuk ICnya dan terakhir kita cek untuk bias final ya bias final kita coba kita cek dulu skala 20 volt ya biar lebih akurat berukur 0,41 plus apa min untuk bagian plusnya 0,42 nah ini sudah imbang semua berarti porus sudah bekerja dia sudah siap untuk dipasang TR final dan dikembangkan untuk tegangan hasilnya ini ini kenapa saya pakai tegangan kecil 60 ini cuma untuk mengecek semua apakah dia sudah bekerja kalau sudah bekerja baru nanti kita kembalikan untuk tegangan aslinya itu yang sering bermasalah pada TD itu apa yang sering bermasalah sebenarnya pada regulator ini ini sering bermasalah regulatornya untuk IC disini dan ini regulator untuk PWM nya ini ada dua TR ini panas banget ini ini kalau bisa itu di jemper kabel di pasangan di AS juga kalau bisa itu karena dia itu kalau bekerja panas dan TR kecil ini ya TR suite ini kecil di tengah pakai top TR suite di sini ada TR suite kecil ini ini kalau dia standby itu panas biasanya kalau dia ada input masuk dia justru enggak panas ini yang sering bermasalah dan dua TR ini ini dua TR ini juga sering bermasalah itu ya untuk detailnya seperti apa saya saya enggak bisa menjelaskan terlalu detail karena setiap power rusaknya bisa enggak sama ini ini cuman berbagi langkah-langkah awal aja langkah-langkah untuk pengetesan apakah dia sudah bekerja Oke saya rasa sudah cukup untuk sementara untuk video yang lain nanti kita bisa lanjut untuk trik-trik untuk yang berikutnya ya terima kasih